Penampakan mata raksasa dan solusi pemerintah atasi polusi udara di Jakarta. Sebuah video unik memperlihatkan kumpulan awan berbentuk kepala dengan mata bersinar tajam. Video tersebut diposting di Twitter tanpa narasi dan suara. Belum dipastikan apakah itu berada di langit kota Jakarta atau di luar negeri. Kondisi langit Jakarta sejak awal Agustus 2023. Melansir dari unggahan di akun Instagram Helmi Wichax, membagikan video merekam kondisi langit Jakarta dari dalam pesawat. Terlihat langit ibu kota dipenuhi dengan asap berwarna abu-abu. Video tersebut diambil sekitar pukul 1 siang, namun langit Jakarta tampak begitu gelap. Disebutkan, jika asap abu-abu yang ada di atas langit kota Jakarta itu bukanlah awan. Melainkan partikel-partikel polusi udara yang menumpuk. Parahnya penampakan polusi udara Jakarta dilihat dari atas pesawat terbang, padahal masih siang bolong, langit Jakarta hari ini. View dari atas pesawat. Benar-benar abu-abu semua, tulis keterangan video. Langkah Pemerintah Atasi Polusi Udara. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah kualitas udara di Jakarta. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan hybrid working. Hal ini seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working. Work from office, work from home mungkin saya gak tahu nanti dari kesepakatan dirapat terbatas ini apakah 7, 5, 2, 5 atau angka yang lain, kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023. Senada dengan Presiden, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyinggung soal hybrid working sebagai langkah untuk membantu mengurangi polusi Jakarta. Heru mengatakan, Pemda DKI akan menerapkan kebijakan work from from home mulai bulan September 2023. Meski begitu, Heru tidak mewajibkan pihak swasta untuk WFH. Dia hanya mengimbau agar mereka bisa menerapkan kebijakan itu. Upaya mengatasi tingginya polusi di Jakarta tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah setempat saja. Namun, kesadaran masing-masing individu juga sangat diperlukan. Sumber, Twitter. Merdeka. Editor, Deddy Suwada.